Intro Setelah 2 tahun Indonesia dilanda pandemi, kini saatnya bangkit. Tak terkecuali ranah dunia mode tanah air. Setelah 2 tahun rehat, akhirnya gelaran Indonesia Fashion Week kembali digelar. Ajang fashion itu pun mengundang antusias luar biasa. Salah satu yang mencuri perhatian ialah kemunculan Adelia Pasya, istri dari Pasya Ungu yang didapuk oleh salah satu brand fashion ternama yakni Testimo Baisari Batubara. Adel pun tampil gunakan pakaian anggun serba putih ala bridal kekinian. Perlihatkan sederet persiapan yang ia lakukan jelang runway catwalk. Seperti apa keseruan Adelia Pasya saat melenggang di atas panggung mode bergensi itu. Bisa berpartisipasi dalam ajang fashion terbesar di Indonesia menjadi salah satu pengalaman berkesan bagi Adelia Pasya. Apalagi, pagelaran tersebut hanya 2 pekan jelang hari raya Idul Fitri. Tak ingin ketinggalan dengan sederet karya Saribatubara, Adel pun antusias memilih baju lebaran usai menjadi model runway bagi brand Testimo. Lantas, seperti apa tips dari Adel untuk memilih baju lebaran? Selain bahagia menemukan baju istimewa untuk menyambut hari kemenangan, ada juga hal lain yang membuat Adel semeringah. Ya, tahun ini ia bisa melalui bulan Ramadan sekaligus menanti hari raya Idul Fitri bersama suami tercinta Pasya Ungu. Selalu berusaha luangkan waktu untuk anak-anak tercinta. Lantas, seperti apa Pasya dan Adel saling berbagi waktu untuk buah hati mereka? Pemirsa bersama Intans Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. determined,leri berhenti. KONTIC remain medanUU ... KONTIC Ajang mode terakbar di tanah air kembali digelar. Indonesia Fashion Week 2022 sukses menjadi tonggak bangkitnya dunia fashion setelah sempat terpuruk karena pandemi. Antusias menyambut kembali digelarnya IFW. Usai dua tahun tertunda, Adelia Pasya pun turut berpartisipasi di dalamnya. Istri Pasya Ungu itu pun patut berbangga diri karena terpilih sebagai salah satu model yang memeragakan busana dari brand Testimo by Sari Batubara. Mulai dari make up hingga pemilihan baju, Adele pun bersemangat karena hendak tampil melangkakan kaki di atas panggung Runaway. Dan inilah persiapan Adelia Pasya jelang tampil di panggung catwalk. Selamat menikmati. Hai Assalamualaikum Mirsa. Hari ini ada acara event yang keren banget pastinya. Dan acaranya itu Indonesian Fashion Week yang udah lama banget. Udah gak dua tahun karena pandemi ya. Acaranya sempat di pending dan akhirnya sekarang ada lagi. Berarti kita udah nge-bookin kalo dunia Indonesia kreatif kita ya. Apalagi khususnya di dunia fashion tuh lagi pulih kembali. Nah jadi kebetulan hari ini tuh aku bakalan fashion show untuk brandnya sahabat aku. Testimo by Sari Batubara. Nah jadi ini bajunya yang nanti bakalan ada di fashion shownya di Indonesian Fashion Week ya. Ini bajunya Kak Sari Batubara. Nah Mirsa hari ini aku udah pake bajunya yang nanti insya Allah akan di fashion show di Indonesian Fashion Week ya. Testimo by Sari Batubara. Tuh cantik banget ya detailnya. Kalian bisa liatin nih detailnya disini penuh dengan fayet. Karena itu tuh memang bener-bener buat dipakenya buat acara festa ya Kak ya. Terus juga dibuat detailnya tuh secantik mungkin. Masya Allah. I'm bright like a diamond ini ya berarti ya. Usai lakukan sederat persiapan saatnya Adele pun beraksi di atas panggung Indonesia Fashion Week 2022. Gunakan busana Testimo karya Sari Batubara, sosok Adele di atas panggung pun berhasil mencuri perhatian para penggemar mode di tanah air. Bahkan tak jarang di antaranya merekam Adele saat melenggang dengan busana khas bergaya bridal kekinian. Puas dengan penampilan Adele di atas panggung runaway. Benarkah sang desainer Sari Batubara pun juga mengakui jika busana karyanya seakan hidup dan memancarkan aura luar biasa saat digunakan oleh Adele. Selamat menikmati. 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 Aku senang banget selalu kerjasama dengan Mbak Adel karena seperti dilihat emang udah matching banget kan dipakai di baju aku tuh kayak bernyawa gitu kalau dipakai sama Mbak Adel. Kita udah selesai fashion shownya tadi masih berasa walau udah sering tapi tetep dekat ya kaya, kakak juga dekat gak sih? Banget sampe kering ini. Karena kita juga lagi puasa juga tapi Alhamdulillah semuanya lancar dan tadi juga koleksi-koleksinya buat fashion shownya keren-keren semuanya. Masya Allah. Dan tadi banyak banget yang ngeliatin bajunya Adel pake katanya bagus banget. Yang dipake Mbak Adel sekarang ini adalah tema bridal cuman aku bikin versinya yang celana karena sekarang tuh banyak banget tuh yang remaja-remaja yang memang mereka tuh kepengen banget pake baju pengantin tapi yang maksudnya anak muda ya yang udah baru mau menikah itu. Pengennya tuh yang simple gitu. Jadi aku coba mix and match antara gaun masih dapet tuh elegannya, masih dapet apa ya hikmat untuk warnanya kan putih gitu broken white tapi pake celana gitu. Jatuh cinta pada produk Testimo karya Sari Batubara. Adel pun tak melewatkan kesempatan untuk memilih baju lebaran. Lantas seperti apa tips yang dibagikan Adel dalam memilih baju lebaran? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, aku Bunga Zaina. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Usai bawakan busana karya Sari Batubara di atas panggung Runaway, Adel pun tidak melewatkan kesempatan untuk mencari busana untuk hari raya lebaran. Seperti halnya saat tampil di atas panggung catwalk, Adel mencari pakaian yang simple namun elegan. Setelah memilih dan mencari busana favorit, akhirnya Adel pun menambatkan pilihannya pada salah satu kaftan modis. Lalu seperti apa antusias dan serunya Adel mencari busana lebaran di antara sekian banyak koleksi brand Testimo karya Sari Batubara? Selanjutnya, desain-desainnya Kakak Sari. Ini temanya untuk lebaran ya, Kak? Ya, ini untuk lebaran. Ini tuh kayak kaftan-kaftan gitu. Tuh, gemes banget. Ini dipake Kak Sari. Terus juga, tuh, yang simple-simple. Karena biasanya kalau lebaran tuh biar adem kayak gini model-modelnya, lihat kaftan-kaftannya cantik banget. Masya Allah ya. Gini kan kita launching yang kutur sebenarnya, jadi makanya tuh full of beads gitu. Oke, jadi banyak petetnya, batu-batunya juga. Jadi kata-kata lebih mewah juga. Ini aku suka banget sama yang ini ya, apalagi nanti buat lebaran. Ini kayak kaftan gitu, simple tapi cantik banget sama detailnya, printingnya di samping gitu kan. Karena aku tuh kebetulan orangnya juga gak suka yang terlalu, apa sih namanya? Yang rame-rame gitu, heboh kayak gini aja simple tapi cantik. Adel milihnya yang kaftan ya, nah kalau kaftan yang aku punya emang 3 per 4. Jadi itu sebenarnya harus pake daleman. Jadi sebenarnya kalau yang kita yang berhijab itu, menurut aku harus pake yang kayak gamis gini gitu. Tapi gak masalah ya Pak, kalau kita mix image juga pake daleman lagi gitu kan. Nah, tapi kalau kayak gini tuh lulus-lulus kayak gini, jadi juga bagus banget ya. Sampai jumpa ya. Mulai dari bahan pakaian, karakter dan pola printing, hingga tingkat kenyamanan. Lantas seperti apa tips Adelia Pasya sebelum dirinya memilih busana lebaran yang tepat. Ini maksudnya juga ini printing sama silk ya Taya bahannya. Pastinya biar adem, dipakai ibadah juga enak. Karena kita tuh bahan dasarnya tuh bahan dasar organik untuk semua yang kita pakai. Jadi memang semuanya tuh nyaman untuk dipakai all day. Kita memang mengeluarkan edisi untuk lebaran. Jadi ya pas pula fashion week, pas pula suasananya lebaran, jadi ya cocok banget. Sebenarnya mungkin masing-masing brand itu pasti punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya gitu. Tapi kalau yang bisa aku jabarin untuk di Testimo ini, bahannya itu yang aku pakai berbahan dasar organik. Tentunya pastinya lebih nyaman, lebih menyerap teringat. Apalagi kita kan di iklim tropis nih gitu. Jadi aku memang benar-benar memilih bahan itu sesuai dengan iklim. Apalagi untuk yang berhijab. Biasanya kan emang takut untuk merasa gerah gitu ya. Jadi penyewasa bahan itu aku sesuaikan banget sih. Di balik kebahagiaan memilih busana lebaran, kebahagiaan lainnya yang dirasakan Adele tahun ini adalah bisa berkumpul dengan suami dan anak-anak di bulan suci Ramadan. Lalu seperti apa potret sumeringa Adele bisa luangkan waktu lebih banyak bersama pasien? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Ciko Jericho, saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bangga bisa menjadi salah satu model yang melenggang dalam langkah catwalk di atas panggung Ranoe IFW 2022. Tapi ada hal yang membuat Adelia Pasya jauh lebih bahagia. Ya, impian Adele yang dinanti-nanti akhirnya tercapai. Sang suami Pasya akhirnya bisa lalui bulan suci Ramadan bersama-sama dengan dirinya dan juga anak-anak mereka. Tentu ini menjadi momen langka lantaran kesibukan Pasya sebelumnya sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah hingga 17 Februari 2021. Tak heran begitu besar kerinduan Adele bersama Pasya. Antusias di Ramadan hingga persiapan Idul Fitri. Benarkah kehadiran Pasya bawa warna berbeda jelang Idul Fitri tahun ini bagi Adele? Selan banget karena tahun ini tuh sebenernya karena Mas Pasya udah balik dari Palu ya, sekarang jadi kita bisa kumpul, bisa sahur bareng, ataupun buka puasa bareng gitu kan. Tapi pas memang juga ada juga kesibukan masing-masing, kayak Mas Pasya juga masih ada syuting, terus juga ada dia jadi juri juga di salah satu televisi, terus juga umumnya juga tetap jalan. Dan kalau Adele kebetulan memang udah kayak nge-request karena Alhamdulillah di bulan Ramadan tuh kayak lagi banyak kerjaan gitu kan. Ya khususnya kayak di bidang fashion juga, karena ada kolaborasi-kolaborasi juga gitu kan. Kayak event ini juga hadir gitu kan buat jadi muse kayak gitu-gitu. Jadi kayak udah kayak nge-requestin, sayang aku butuh waktu ya di dalam Ramadan tuh ada seminggu buat full kerja. Lebih seneng aja, lebih happy juga, lebih berwarna aja gitu, terus anak-anak udah mulai pinter juga. Aku udah persiapin buat lebaran tuh baju kembaran ya sama anak-anak gitu kan. Udah pilih beberapa baju, yang pastinya mungkin, tapi bajunya tetap dipakai di rumah karena pasti kita cuma open house keluarga aja. Yang penting ngumpulnya sih. Memang selama bulan suci Ramadan, Adele dan Pasya mempunyai banyak kesibukan. Meskipun padatnya kegiatan di luar rumah, namun Adele dan Pasya begitu kompak mengatur strategi agar bisa bergantian merawat keempat buah hati tercinta. Bahkan mereka pun sudah merencanakan jika sejak sepekan sebelum lebaran hingga hari raya Idul Fitri, Adele dan Pasya sama-sama akan luangkan waktu untuk keluarga tercinta. Begitu kompak urus anak-anak bersama, impian apakah yang ingin diwujudkan Adele dan Pasya di Idul Fitri tahun ini? Pengen itu lebih pengen kita tuh bener-bener di rumah, ibadah bareng gitu kan, tapi ya anak-anak udah mulai ngerti sih, kayak mami punya jadwal kesini ya gitu kan, tapi kalau misalnya memang momennya pas lagi buka puasa, ya kita pulang buka puasa bareng-bareng. Kerjaan ada lebih banyak daripada Mas Pasya, jadi Mas Pasya tuh yang sama anak-anak gitu kan buka puasa bareng, sebisa mungkin, jadi aku memang kayak udah minta jadwal, nanti insya Allah di minggu-minggu terakhir, insya Allah nggak ngambil kerjaan, jadi bener-bener full di rumah lah. Idul Fitri bareng-bareng gitu kan, terus juga nanti sungkeman gitu kan, anak-anak gitu, terus ya nggak lupa lah pastinya makan ketupat, karena kita juga pasti masak ketupat, harus ada gitu kan, ya pasti yang paling penting itu momen kebersamaannya sama keluar kan. Pengennya sih kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Mas Pasya gitu kan, pengen banget buat pergi umroh sih, karena udah lama banget gitu kan, pandemi kemarin udah lama banget, kemarin kan udah sempet bawa anak-anak keluar juga gitu kan, pas lagi masa pandemi tuh ke Turki gitu kan, tapi Alhamdulillah anak-anak seneng gitu kan, tapi sekarang kayaknya pengen banget, pengen bertamu lah ke rumah Allah gitu, mudah-mudahan pengen banget bisa pergi umroh saat terlebaran sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax